Jadikan Guam Lumbung Gol, Timnas U17 Indonesia cetak gol ke-14. Timnas U17 Indonesia berhasil memimpin 14-0 atas Guam dalam laga grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Timnas U17 Indonesia menjadikan Guam sebagai lumbung gol. Setelah membobol gawang Guam 7 gol pada babak pertama, skuad Garuda Asia tak membiarkan Guam bersantai sama sekali. Sebab gol demi gol terus disarankan para pemain Timnas U17 Indonesia ke gawang lawan. Timnas U17 Indonesia berhasil menyarankan gol ke-11 pada menir ke-80. Gol itu berhasil dicetak oleh Habil Abdullah setelah memanfaatkan peluang dari tendangan bebas, Habil yang melakukan crossing langsung menuju pojok kiri gawang, sehingga tak bisa dihalau oleh John Gomez. Tak lama setelah itu, Figo Deniz pun berhasil menyarankan gol ke gawang Guam pada menit ke-85, tak menunggu lama gol tendangan penalti didapatkan Nabis Ashura setelah Nikolas Hensbol, setelah itu gol terakhir dicetak Timnas U17 pada menit ke-90 melalui Jida Bin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!